wadah 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 eh kembali lagi di acara gerbak musisi tok 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 gerbak musisi tok 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 gerbak musisi nggak takut oh iya soalnya musuhi banget ya iya bener iya kali ini soalnya spesial banget men gue-gue agak speechless gitu sih kenapa gua-gua karena kali ini kita akan berbicara tentang salah satu musisi yang dia sangat ya dulu eksperimental Oh eksperimental Tridatu bukan beda ini Semarang juga Oh ya itu rumi rumi Iya dan sekarang mau bah makanya kita mau tahu tentang lebih lanjutnya rumi makanya kita ngobrol-ngobrol di dalam nah ini dia sekarang udah ada di salah satu cafe di Semarang ya langsung grebek namanya adalah pemain bola ya drogba Dromar sorry yes tipe oke kalau gitu langsung aja cekidot kita langsung ke dalam sikat kita dan sebelumnya terima kasih buat G media terima kasih dan juga iya dan juga asli Semarang dan juga seluruh tim juga ya karena kita hari ini menggunakan atribut dari ikilaku buka dan juga khas klot ya udah langsung kalau gitu cekidot hap ini kayak gini kan ini espresso dicampur air dicampur air putih jadinya rajas kameramenmu stress ya ini kopi kepala tanker gila ini enggak takut ya oke sekarang udah bareng mas indra krasetian luar biasa terima kasih mas indra atas pembakar biasa aja itu enggak minjem Udah dikirbek tuh, kita rencana udah dari tahun berapa tuh ya? Alah, tapi iya kan gimana gitu ya? Baru kayak ini, soalnya pandemi udah berapa tahun lho? Setahun lebih, dan waktu itu kita hampir mau kolaps gitu ya? Kolaborasi? Kolaps atau kolaps? Tapi kan kita tetep aktif gitu loh ya, kita tetep aktif gitu loh. Entera Allah pun naik konten. Yaudah, oke. Maju. Mas Indra Pasetiala bisa langsung aja Mas Ayu. Ternyata. Iya, kita sekarang lagi ada di DROMA. DROMA ya? Ada singkatannya nggak? Hah? Ada singkatan nggak? Bisa, sama jago nggak singkat-singkatan? Ya ini aku agak gini. Ini salah berbicara sama penyari-singkat. Oh iya juga. Biasanya masih beraya nanya-nanya ya? Bapak. Gantian ya? Bisa. Drog-drog mah. Mas Indra Pasetiala tuh sebagai SR Rumi ya? Iya. Rumi. Nah itu kenapa tuh Mas? Bukan atas nama Indra aja bikin soloisnya. Kayak Pamungkas tuh. Asli namanya siapa Pamungkas tuh? Bambang? Bukan dong. Bukan. Asli ya nama asli ya? Iya. Pamungkas kalau nggak salah. Nama asli kan sebenernya As. As, iya. As terus biar enak. Yaudah tambahin Pamungkas. Iya. Pasian ya Pamungkas. Dia punya recording Mas Pam. Iya. Nggak nyambung sih ya. Makanya kalau ditongkrongan dia sering dipanggil. As! 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 Bukan Semarang. Iya. Nah gitu ya. Jadi ya itu udah di Rumi tuh pernah? Sebenernya awalnya sebelum Rumi tuh memang pakai nama Indra Prastia. Kan sempat waktu itu si release single yang pertama itu yang judulnya Rumi. Itu nama stage-nya atau nama panggungnya itu Indra Prastia ya Pak. Terus kok keliatannya kayak terus nyatu gitu. Padahal sebenernya emang tujuannya kan bikin alter ego. Bikin alter ego buat bermain di ranah musik gitu lah. Yaudah gitu. Tapi gue ambil nganteng-nganteng apa nih. Nggak apaan. Nggak apaan. Nggak enak banget nih. Dulu kan eksperimental ya pernah ya buat musik? Oh dulu? Iya barengan sama Pas Morto Monolog. Itu dulu sama Garnara Aditya. Niersi King Gauss sama Hamad Rifai. Terus abis itu buat Lastri? Sebelumnya bikin The Lastri dulu. Oh The Lastri dulu itu ya? Oh baru. Ya The Lastri kan sempat ikut IndyFest kan. 2008-2019. Terus kemarin sempat-sempat ini lagi kan. Mencuat lagi kan. Tahun berapa itu ya? Release single. 2018-2019 apa? 2018 ya? 2018 ya? 2018. 2018. Ya terus. Wah kita nyesel ya. Terus game. Kenapa tuh? Nggak kan. Yaudah. Ya tapi kalau sebenarnya kenapa rumit sih memang karena apa ya? Karena kan biar dibedain nih Pak. Kalian dari perasaannya kan lebih notice-nya orang-orang ke penyiar radio, ke MC segala macam gitu-gitu. Terus kalau sepertinya rada kurang cisi. Eh kurang keci. Dan terlihat cisi gitu. Terus akhirnya yaudah. Akhirnya. Nah kebetulan di lagu Rumi. Itu kenapa terus aku pakai nama Rumi itu adalah bentuk say thanksku sama jalalu di Rumi. Oh iya. Karena lagu tersebut kan memang diambil dari salah satu kutupan beliau. Yang bilang jangan berduka yang hilang aja akan kembali dalam wujud lain. Nah nggak tau kenapa tuh. Dulu waktu fase-fase waktu mau bikin solo project ini itu susah. Maksudnya susah tuh dalam artian treatment. Bikin liriknya segala macam nih harus mau ke arah mana nih ya. Musiknya harus ke arah mana. Terus akhirnya waktu itu memang sering lagi sering baca-baca bukunya di lagu Rumi. Nah waktu itu ketemu satu kutupan itu. Jangan berduka. Yang hilang nanti akan kembali dalam wujud lain. Ya nah terus akhirnya bikin single Rumi itu. Terus kayak mikir-mikir setelah rilis Spotify ya. Kenapa nggak aja sekalian dibikin brand. Ya ini bentuk say thanksnya akulah. Karena udah nemu kutupan itu terus aku bedah lirik aku bedah lagu gitu. Sempet juga bersinggungan sama temen-temen. Maksudnya sama temen-temen itu sama temen-temen circle sama temen-temen musisi di Kota Sumarang. Maksudnya minta advice segala macem gitu kan. Soal saat itu Mas Hadid. Mas Hadid piang-piang gitu. Gimana Mas? Pake aja Rumi. Mas Gatot juga. Karena memang... Maksudnya aku dunduhin sesuatu seng Anyar. Di luar cerneng musim saiki. Indra Prastia atau nama akun Instagramnya Om Pelakaling gitu kan. Jadi memang yowes branding Anyar tapi tanpa harus punya akun Instagram baru. Wappingnya ke situ biar brand developnya tuh gampang. Itu. Pantesan gak bikin Instagram baru? Ya. Belum. Belum ya? Belum. Mungkin kalau udah banyak panggungan. Amin. Toh itu buat... Buat... Apa namanya? Buat BTS nya anak-anak session player sama tim produksi aja. Oh iya. Tapi memang solo ya memang? Ya memang. Ya solo. Dan kebetulan waktu solo project ini tuh memang... Aku sengaja buat ngajak satu orang. Satu orang buat portal nih. Karena kan setidaknya dari dulu sebelum Rumi itu kan. Bikin band The Last Stream. Cosmorto Monologue. Ready For The Weekend. Gitu-gitu kan. Itu dengan jerita yang beda gitu. Nah takutnya taste nya tuh. Masih sama yang kayak dulu-dulu. Kalau pake personil yang itu? Bukan. Apa namanya? Treatment musiknya ya? Ransomen segala macem. Nah. Makanya aku butuh portal. Atau temen satu musik director. Nah akhirnya ngajak lah sih. Bima Figura Renata. Itu. Karena emang satu tongkrongan waktu itu dulu di Nikmat Cafe. Tongkrong. Karena emang kita satu taste sih. Yaudah mas ini aku bantuin. Yaudah aku butuh soalnya sosok itu gitu. Buat setidaknya nemenin. Iya iya. Ngarahin segala macem. Walaupun sebenarnya. Gambling juga kan. Takutnya kan. Kalau misal ngajak Bima arahnya ke... Figura namanya. Ah ke Chakulator. Oh iya. Tidak. 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 Ngarahnya ke figura segala macem. Cuman enggak. Ternyata memang Bima mappingnya bagus. Maksudnya kita juga ngobrolin. Blastormnya juga cukup. Cukup ketat waktu itu. Cukup intense. Terus akhirnya. Gada Bima aja deh. Gitu. Awalnya bahkan dulu sempet. Siapa? Tercetus nih. Nama. Kan biasa ya. Kalau sebelum kita bikin project itu. Kita serabungan ya. Iya bener. A, B, C, D, E, F, G. Emang enak kalau disebut. Iya bener. Ini A, B, C, D. Ya itu A, B, C, D. Ada salah satu gitaris di Kota Semarang. Yang bandnya sekarang masuk label. Oh. Itu sempet. Lantai tiga berarti. Udah label itu. Lantai label itu. Sempet. Cuman ngobrol lah sama Mas Anto kan. Karena emang sering nongkrongnya di 4WD kan. Kelihatnya mungkin kok emang cocoknya ngecek Bima deh. Karena dulu di luar Rumi ya. Kan sering nongkrong di 4WD itu kerjanya cuman ngepreview sama Mas Anto. Kan main deh di studio. Iya lah. Buah ini kasih tau nih ada karya band baru Semarang. Gitu-gitu. Kerjanya nge-review. Ngedengerin band-band baru. Yang barusan rilis gitu-gitu. Nah. Dulu waktu ke Pantik sama sih figura. Nah. Buah nih testnya kok kayak kamu dulu banget. Cuman beda nih rasanya nih. Oke. Terus akhirnya. Kenapa harus nyari jauh-jauh. Di circle kita aja. Paling deket A, N. Ada. A, N. A, N. Oh. Oh. Betul. Stimewa. Bima juga sekarang. Mau jadi policy gak sih? Enggak ya? Bima. Bima? Bima Sakti dong. Bima Sakti. Beda. Bima. Yang gara video clipnya sendiri atau kan. Atau Mas Inder kan juga tergabung dalam share picture ya? Ya aku kalau share picture sih gak sama sekali sih ya. Gak. Belum. Belum sempet kerjasama. Walaupun sebenarnya aku kerja di sana ya. Cuman gak dulu deh. Mending anak-anak dulu. Maksudnya anak-anak tuh suruhnya biar fokus ke teman-teman yang lain. Karena dulu juga awal itu justru yang bikin anak-anak tongkrongan PH yang dulu. Oh. Iya. Sama dibantu sama ruang scene waktu itu. Itu untuk bikin video lirik. Ruang scene itu yang sering ikut. Dulu deh. Ya sering ikut BTS-nya Rumi gitu-gitu. Oh. Iya. Cuman sekarang lebih. Yang ikut BTS lebih ke Mas Airbud. Dalam Bang Budi secara personal. Oh. Itu. Dan video clip kedua baru sih Nino. Oh iya. Iya. Wah gila. Keren. Itu treatment. Cukup luar biasa sih berdasarkan dengan Nino. Mantap. Mantap. Itu nama Nino yang jodlah ini ya Rumi ya? Bukan? Temu Tenang. Temu Tenang ya? Oh. Mestimewa. Ya. Kita kapan nih dibikin Nino sama Nino nih? Hah? Mereka musisi bareng Nino. Dia jadi kameramen. Ini. Sarat lah minum kopi campur. Hahaha. Amerikano. Hahaha. Aduh. Ngering. Ngering. Keren ya. Tapi tempat belum mainnya emangnya sangat gokil sih. Wah gokil lah. Gokil lah. Bintang. 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 Kita pengen kerja gitu ya. Kapan gitu ya. Dulu pernah lama apa ya? Dulu pernah lama? Ya cuma obrolan doa. Oh. Mungkin bisa. Keterima di tracks. Cuma waktu frekuensinya jadi AM. Oh. Di pernah ketemu. Sekarang udah. Tiga. Empat. Tiga single ya? Tiga. Tiga single. Tiga single di tahun. Temu tenang. Yang kedua dan dengan reka2 200 my example ama.. Lirik tapi semua di lima. Lirik aku. Cuman Bima itu sempet bantuin di temutenang, karena gini yang temu tenang itu.. ini menarik nih, temu tenang itu justru aku lebih banyak mendengar orang-orang di sekitar jadi kayak semisal, kayak kamu, kita nongkong gimana terus gue cerita apa tentang ini kamu cerita, terus aku serap terus aku coba bedah ke diri nah waktu itu, point of view-nya, sudut pandangnya si Bima sama si Danis waktu itu kan kita sering ketemu waktu Danis bikin proyekan yang pertama waktu si yang nari-nari itu karena kan memang juga kenapa terus akhirnya lari ke nari-nari itu pengen menggabungkan seni tari dengan seni visual, dengan seni musik juga yang mereka satu sama lain saling meninterpretasi gitu loh saling merespon nah waktu itu mau tenang, udah ngalir, frekuensinya udah sama juga udah, waktu itu ada keresahan dimana biasanya itu orang kalau lagi sedih atau lagi kehilangan seorang itu tuh pasti ada satu orang atau mungkin beberapa teman-teman kita yang sering ngegonggong dalam artian bombongin gitu bombong tuh tapi dalam artian itu justru banyak satan buat dia gitu bukan untuk belajar selebihnya justru nggak cuma hanya buat ngebombong tapi buat ngedeketin misalnya ada cewek nih, ada cewek putus sama pacarnya biasanya terus akhirnya masuk tuh kan cowok gitu awalnya curhat segala macem gitu-gitu-gitu ya gonggongannya gitu kamu tuh memang pantes gitu tuh sama dia gitu-gitu loh nah, keresahnya ada disitu nah, cuman sebenarnya dimana temu tenang itu kan bentuk apa ya ya dimana kita bisa menciptakan Tuhan di dalam diri kita gitu kita bisa tenang karena diri kita sendiri walaupun mungkin banyak curhatan ya misalnya aku curhat sama Tama gitu walaupun Tama cuman ngedenger doang tanpa dia ngasih solusi terus tiba-tiba tuh kayak aku kayak ngerasa oh, yaudah emang Tama jadi pendengar yang baik nah, kayak gini nih orang-orang kayak gini yang justru dicari bener-bener iya, terus kita jadi oh, punya solusi sendiri karena solusi terbaik itu sebenarnya solusi diri kita sendiri tapi bukan itu ya, apresiasi diri sendiri karena pernah mencoba memasuki perempuan gitu ya memasuki perempuan agak ya, sejujurnya sudah kata-kata iya masuk di perempuan ya seru pangkat, seru pangkat, seru pangkatnya kan bisa membuat hati itu iya, berarti harus kita dulu ya ya, pengalaman-pangalaman itu apa harus semua? penduk penduk kan gak selesai, gak selesai ya, kencan turun iya, kencan turun kencan maka turun nah, itu gak selalu, aslinya cuma nangkangan aja oke sebarang terakhir Manggung di? terakhir di lokal market kemarin ya? di lokal market seru tuh akhirnya Manggung di apa ya, di gigs tapi yang gigsnya ini gabungan sama fashion kan industri fashion segala macam industri kreatif disana kalau gak salah ada semua deh ada, ada seni seni ada nah ampun, ini gue ya Pak Kandat ya atau seni udah ditatu kemarin? kak? udah, udah dong kekirnya ya kak? we told that jempol gitu ya tarik kan, canteng tapi apa canteng sampe sekarang belum ada lho apa namanya? sekarang kan video-nya danis terus apa seterusnya bakal sih danis terus? bakal si danis terus bakal dabungin tari di dalam musiknya? Rumi ke tempatan itu berakhir disitu cerita itu kan story-story online yang berhubungan kan dari lagu pertama ke lagu kedua itu udah menemukan ketenangannya sendiri nantinya kan dia ditinggal pasangannya cuman dia kayak yakin ya aku bisa nih bikin wujud lain selain diri kamu makanya dia bikin kayak skop culture apa-apa kayak isolasi gitu Pak isolasi itu yang bikin gary dibantu sama Mas Andi Soeb yang kebetulan jadi artworknya yang single pertama nah itu tuh terus sampai akhirnya dia kayak ngerasa jengah gila nih ngapain gue bikin skop culture kayak gini tuh coba ini deh cari temu-tenang gue sendiri jadi lagu temu-tenang itu makanya kan terus airnya di lagu temu-tenang sih si danis ini udah ketemu pasangan yang lain cuman danis ini lucunya di video tersebut kayak edukasi cowoknya nih dulu mantan yang bener-bener sampai bikin aku tuh blablabla kamu mau ngertin lah gitu nah itu disitu ada kegantungan dari si cowok itu kok bisa nyatanya ya bukan bisa nyata aku mati tapi memang memang dipegang dirimu sendiri Mas berarti semua manajemen indera pesertia tuh dibantu sama anak-anak tim pro pasti kan biasanya kan dan kebanyakan tapi tetap melibat yang Bima bakal di musik-musik pasti pasti cuman karena filmnya ya tergantung ininya kan jadwalnya Bima kan segala macem cuman kalau emang ada panggung yang Bima slow kosong Bima ikut cuman kalau enggak kan bisa diganti pakai S&P lain-lain cuman kalau produksi ini memang aku pas lain ke Bima kita bodoh bareng beristrom bareng itu jadi memang kalau manajemen sih ya dulu sih kita sebutnya manajemen nikmat ya ya karena banyak disitu temen-temen yang nongkrong juga kan satu circle juga ya udah yang kalau ada apa-apa ada perform dimana-mana kita pasti saling kasih job case aja gini 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 ntar bantu udah gini 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 gitu cuman kalau secara manajemen itu biasanya langsung direct ke aku sendiri sama kayak videonya tetap dirimu semuanya direct-direct ya misalnya ya eh lockline ya lockline pasti ya story pasti ya cuman dieksekusi dengan baik sama temen-temen kayak si Nino kayak Nino juga ngasih advice juga tuh karena kan susah gabungin apa penari sama iya betul iya betul iya oke wis 20 menit nah konsep yang ditemu tenang itu justru ada konsep raw kamera vlog kan waktu itu yang dimopil gitu ya itu flashbacknya ya itu flashbacknya itu itu banyak kejadian goib tuh disitu waktu di hutan di Jomoyo bukan Ungaran apa namanya? Pinus? Hutan Ungaran Hutan Ungaran apa men itu? caungaran nih kameramen Hutan Ungaran Bandung kan dia taunya hutan Ungaran tuh kan kebetulan BTSI dibantu sama Aditsur kan Aditsurya Dremerya Figura yaitu kebetulan waktu itu di hutan itu kita sampai setengah enam pak iya karena sebelumnya kita nongkrong di rumah Jogluburini dulu sebat-sebat gitu kasihkan ngobrol segala macem yuduh yuk lari kesana hutan setengah enam tuh turun tuh naiknya sitikar kayaknya cepet segala macem jalannya cukup bergelombang setengah enam memang seharusnya gak boleh sih keluar setengah tujuh kenapa itu keluar? karena kameranya si Adits waktu foto BTS tuh tiba-tiba mati nah ini gak tau kenapa nih katanya sering kalo orang di hutan Ungaran itu di jam-jam segitu tuh kadang file nya hilang sendiri atau korup oh iya? iya apa branding ya? boleh kita coba berarti coba aja surup gitu lah waktu surup dateng kesana tapi alhamdulillah terus kita udah mampir di coffee shop yuk di warga lokal udah kita sempet diskusi gitu gitu tapi ya gak ada yang nempel lah alhamdulillah tapi ada yang hilang kali nya? sampai nikmat gak jadi hilang gak jadi hilang bisa di hilang kan recovery? bukan recovery sih di treatment di treatment di treatment oh iya sama warga itu juga? enggak di treatment pasti aku coba treatment aja sendiri iya coba treatment alhamdulillah bisa kebukaan semua kalau itu kan di ulang lagi kan nanti kayak gitu lah iya treatmentnya dua kali tapi yang roomie juga disana bukan sih dulu yang roomie dinikmat iya dinikmat di terasnya di teras ya kan? iya berarti kan kayak gini kan edukasi juga buat temen yang yang mau bikin-bikin dia tahan pengarang kan siap-siap dulu eh paling gak kameranya dicembelungin baju kembal dimandiin kalo yang gak water Canon apa? water resist apa? resisten nah itulah temen nah kalo kamera Nikon T4 dulu ya wey sepekok kenapa bawa celup kebanyu Nikon T4 tapi bentar lagi mau ngeluarin single lagi mas? atau mau rencana mini album? mini album akhir tahun yang paling deket yang mau keluar sih kolaborasi sama Suri Pictures bikin soundtrack original soundtracknya 3 bakal oh bulan-bulan ini tuh ya? iya iya bukan bulan ini sepertinya agustus november cuma nih sih keliatnya lebih cepet daripada film ini bakal featuring-featuring sama musisi senaran? udah jadi lagunya udah jadi? udah jadi tinggal di mixing sama udah abis nah kebetulan kolaborasi sama si si Ruli Sianipa oh di proyek ini ya di proyeknya Tiga Babak Bapak 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 oh iya prioritas utamanya Bima kan figura iya kan yang penting kan saling support men iya iya kayak kemarin waktu di Iga Iga Tanduk itu yang giter si Tongke iya bener waktu kita ng-MC dan di ada di datang kita udah please welcome iya karena kita memang luar biasa dikira tuh mau sambutan mas jumpa di bawah itu dikira mau sambutan emang keamanan iya iya sangat-sangat ternyata ya ternyata iya iya udah tapi keren ya iya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita menikmati lagi gitu musik-musik Sumarang yang gokil-gokil nice MC-MC juga ya iya iya tuh MC-MC juga kan band one-one job gitu iya jadi kalo Mas Indra udah ada satu penuh akhirnya kan kita gantinya yang bisa iya iya tapi itu yang kalo ngomongin soal MC musik gitu-gitu ya itu justru yang jadi prioritas utama itu ke musiknya sekarang iya kenapa ke musik Mas jadi kayak semisal nih jadi kayak ada tingkatan masih ada tingkatan tingkatan apa ya vibe ya bisa dibilang ya maksudnya kalo MC ya kalaupun gak mau segini yaudah kan bisa temen-temen yang lain tapi kalo semisal ada tawaran yang bener-bener menyenangkan di luar materi gak masuk musik ayo jadi prioritasnya yaudah karena kan buat playground kalo musik sih playground sih sampe saat ini masih playground jadi masih seneng-seneng aja berarti kalo dimilih apa namanya ditawarin MC sama musik ya lebih ke musik musik iya kalo MCnya lewatnya masuk atau kalo MCnya pagi musiknya siang gitu kan maksudnya kalo misalnya kalo misalnya ada antara dua itu kan pilih misalnya bisa ke kelempaan gitu loh oh sekali-sekali apa-apa lepar kemana kemana lagi gitu loh kan kita jauh andre ground iya maksudnya andre ground andre ground bawa tanah kerukan campur dulu bro campur dulu ini air biasa ya nih dimenum boleh boleh samzan ini udah kecampur kopi belum harapan kedepannya sendiri apa mas harapan buat rumi ya harapannya rumi sih pastinya pengen terus apa ya pengen ngeluarin karya sih sebenernya ini bukan untuk eksistensi ya tapi independen jadi asuh deh ngomong soal eksistensi ini berarti lebih kepuasan ya iya iya maksudnya eksistensi kayak gini itu eksistensi berkarya-berkarya enggak karena emang buat kepuasan dimana yang ngomong laptop gaya musik gak nopo kan kesenangan itu orang eksistensi nah eksistensi keluarga maksudnya kita eksistensi untuk mencari nafkah segala macem itu lebih prioritasnya lebih ke situ cuman kalo eksistensi yaudah bikin karya segala macem enggak sih makanya aku gak butuh pengakuan udah ada di fase gak butuh pengakuan ya weh seneng-seneng weh pecak-pecak weh kayak gitu ya intinya singgungannya sama semesta udah gitu loh udah cukup harapannya itu tetap di alur semesta tetap di alur yang baik sama banyak orang gitu-gitu sama Tuhan juga itu aku duduk ngomong kaya soal agama iya iya kok pengennya mau tambah dalil cakap bahaya pening dari editornya penting dari APA-nya gitu ya jangan criminal ya banyak orang sekarang kriminal kalo itu ya memang harus gak boleh kriminal terima kasih banyak mas Indra ini ya oke terima kasih banyak mas Indra orang sama pak Twitter masih aktif ya Twitter masih aktif masih aktif ya udah oke terima kasih banyak mas Indra atas kesempatannya semoga Ayub dikasih makin ya dikenal dan disukai juga ya karena memang asik dan luar biasa dan gokil terima kasih sekali lagi buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih TAK 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 gak takut ini flag group TKB mana ya iya